Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu Guru Yang berbahagia Ini akan saya bagikan tutorial Bagaimana cara menggunakan e-learning Bagi Bapak Ibu Guru Yang pertama Kita masukkan Username Username yang Sudah saya berikan Username bisa Menggunakan NUPTK Bisa menggunakan NIK Bisa menggunakan Work ID yang telah saya berikan Kita login E-learning Selanjutnya Bapak Ibu Membuat kelas online Jadi Sebelum ke kelas online Akan saya jelaskan disini Selamat datang di aplikasi e-learning Kami akan membantu Anda Dalam memudahkan penggunaan e-learning Kita klik selanjutnya Ini adalah menu forum madrasa Sebagai media sosialnya madrasa di Indonesia Dalam fitur ini Anda dapat berkomunikasi dan berbagi informasi dengan guru dan siswa Jadi ini informasi antar warga madrasa Selanjutnya Dalam e-learning madrasa Anda dapat membuat kelas baru pada menu ruang kelas ini Kelas yang Anda buat akan diikuti siswa yang harus Anda ajar dalam satu semester dan tahun ajaran aktif Yang keempat Anda dapat melihat agenda-agenda madrasa pada kalender akademik dalam satu ajaran pada menu ini Jika Anda ingin berinteraksi dengan guru lain dan mengirim pesan pribadi ke guru lain Anda dapat melakukan semuanya di menu komunikasi ini Yang ketujuh ini adalah panel ruang kelas yang Anda buat Klik pada nama kelasnya untuk masuk ke ruang kelas tersebut Yang kedelapan Berbagi idit dan gagasan dapat Anda lakukan di panel ini Setiap postingan Anda dapat dikomentari oleh guru dan siswa dalam satu madrasa Jadi Bapak Ibu guru yang sudah bisa login Silakan bisa menulis ini Bebas mungkin sapaan kepada Bapak Ibu guru Sapaan kepada siswa silakan Selanjutnya Ini adalah daftar siswa online Kita bisa melihat Siswa online Dan kapan terakhir anak-anak itu online Daftar guru Nah disini Adalah daftar guru Terakhir Guru-guru ini online Selanjutnya Lihat profil Anda Ya jika Anda ingin memperbarui profil Anda Dan password akun e-learning Klik pada menu ini Jadi Bapak Ibu bisa Mengganti profil Artinya ketika ada tanggal lahir salah Tempat lahir salah Itu bisa di edit disini Dan juga bisa mengganti password Ya password yang sudah saya berikan bisa diganti Lalu Bapak Ibu bisa mengganti Foto profil Bapak Ibu Ya itu Selanjutnya Kita ke kelas online Ya Misalnya saya Yang sudah saya buat adalah Kurdis kelas 3 SCP Kita klik Setelah kita memasuki kelas Online yang sudah kita buat Di sebelah kiri ada menu Ya Jadi langkah pertama Kita bisa menuliskan di timeline Misalnya Sabaan Kita bisa menuliskan di timeline Kita bisa menuliskan di timeline Assalamualaikum anak-anak Bagaimana kabarnya hari ini Pak Rudy akan membagikan bahan ajar Silahkan buka menu bahan ajar ya Ini kita klik bagikan Kiriman ini nanti akan terkirim ke siswa Ya sukses Kiriman berhasil dikirim ke kelas Dan saya juga ada notifikasi baru untuk Anda Ini disini Ya Ya Selanjutnya anak-anak Selanjutnya Bapak Ibu Kita masuk ke dalam data siswa tergabung Ini siswanya belum tergabung Ketika disini ada tulisan jumlah siswa Di rombol ini 33 Dan yang tergabung belum ada ini ya Maka kita klik undang siswa Nah disini akan muncul daftar nama itu Setelah itu klik gabungkan semua siswa Oke Nah ini abekan saja Nah tutup Setelah itu refresh Maka semua siswa akan tergabung disini Ya Selanjutnya Saya akan menuju ke kelas yang lain Kelas 3U Kita klik lihat semua kelas 3ST Bisa menggunakan klik kanan ya Nah sudah muncul di kelas 3ST Berhubung saya mengajal di 3 rombol Maka saya kopikan saja Ya yang kelas 3ICP tadi Sebentar saya buka lagi Ya kita kopikan saja Pesan ini Klik salin Taruh disini Bagikan Nah selanjutnya Bapak Ibu Saya akan mencoba Masuk ke ini Data siswa tergabung Nah ketika disini Tidak ada Tampilan Ya Data siswa Atau jumlah siswa Yang tergabung Maka Bapak Ibu harus merevisi Mengganti pengaturan Kelasnya Kita klik pengaturan kelas Nah untuk Rombol Ini kita ganti Nah disini Ada beberapa Pilihan rombol Kenapa ini terjadi? Karena Saya sebelumnya sudah membuat Di tahun pelajaran 2019-2020 Itu sudah membuat database Dan sekarang adalah tahun pelajaran 2020-2021 Maka akan saya ganti Di database 2020 Jadi Bapak Ibu tinggal mengganti saja disini Ya Yang asalnya di yang bawah Cari yang atas Klik Setelah itu Simpan perubahan Setelah simpan Kita menuju ke Data siswa tergabung Selanjutnya kita refresh Nah Disini Sudah muncul Jumlah siswa Di rombol ini 35 Maka kita klik Undang siswa Klik Gabungkan Semua Siswa Oke Masih proses Kita tunggu Ini kita abekan Selanjutnya tutup Kita refresh Maka siswa ini akan masuk ke dalam kelas kita Selanjutnya kita akan membagikan bahan ajar Jadi untuk Yang namanya KD KKM RPP itu menyusul Tidak apa-apa Ya Kita menuju ke bahan ajar Disini saya akan membagikan bahan ajar Ada beberapa tipe Tiga model Ada berupa PPT Ada berupa PDF Ada berupa video Ada berupa video yang akan saya linkkan lewat YouTube Ada berupa video yang akan saya linkkan lewat YouTube Plus tiga Nah disini Saya sudah membuat Ini tadi berupa PDF Maka yang pilih Saya pilih adalah PDF Tulis Nama banajarnya Keterangan disini adalah penjelasan tentang materi ini Ini diapakan materi ini Nah ketika tanda share ini kita klik ya Ke kanan Maka real time Siswa akan mendapatkan bahan ajar itu Disini Ketika saya mengajar di tiga kelas Bisa langsung Ketiganya ini saya klik Sehingga Ketiga kelas ini langsung otomatis mendapat kiriman Jadi kita tidak usah Setiap kelas kita buat Apa kita upload banajarnya Simpan banajar Kita tunggu Ya Sampai muncul seperti ini Nah selanjutnya Ini sudah terbentuk Ya Materi atau banajar yang telah Saya sampaikan ke siswa Selanjutnya saya akan bagikan powerpoint Ya Tidak 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 Ini sama Sama kita bagikan di kelas tiga Ya Karena Ada tiga rombel Dalam hal ini Untuk e-learning Tidak disarankan Mengupload video langsung Ya Maksimal video Di upload adalah 10 MB 10 MB Jadi sudah ada materi Dua materi Dengan materi yang sama Dengan tiga tipe model Ada PPT dan ada PDF Itu nanti Bapak Ibu Wali mulit Atau siswa dapat memilih Terserah Selanjutnya Saya akan membagikan Link Youtube Ya link video Ketika Dalam PPT Maupun Dalam PDF Penjelasannya kurang Maka kita perjelas Dengan menggunakan Video Ya Ya jadi Jenis atau format Kita pilih Yang link artikel Selanjutnya Masukkan Link Youtube Di sini Terus kita Masukkan Materi Sebenarnya Untuk keterangan Ini harus sama Mulai Satu Dua Tiga Tadi Selanjutnya Selanjutnya Link ini Akan saya bagikan Kedalam Tiga kelas Lagi Simpan Bahan Ajar Oke Selanjutnya Ini Sudah Terbentuk Ada Tiga Link Atau Tiga Bahan Ajar Silakan Nanti Anak-anak Bisa memilih Ya Dalam Tiga Bahan Ajar Ini Adalah Materinya Sama Itu Bapak Ibu Yang Bisa Sampaikan Untuk Saat Ini Dan Bisa Langsung Segera Diaplikasikan Mohon Maaf Apabila Ada Kekurangan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Paribas Sampai �it Si Sh authentication Guys Pentuk Kek Kyla struggled A Sentai spoke A Sin example VII A Sep 娘 imi talked